Adakah perjanjian antara suku Dayak dengan suku Madura dalam perjanjian damai? Ada enggak? Secara formal administratif negara. Tidak pernah ada. Ini setelah peristiwa? Iya setelah peristiwa 2020, eh 2000-an itu. Adakah kemudian pemangku-pemangku adat semuanya, baik dari masyarakat Dayak maupun Madura? Sepengetahuan saya, tidak ada dokumen yang ditanda tanganin bersama. Kalau yang monumen sampit itu? Yang monumen sampit kan berarti itu adalah sebuah keinginan untuk ingin, udahlah kita lupakan masa lalu. Tetapi sebagai sebuah bagian dari kenegaraan, hidup negara, sebenarnya mekanisme hitam di atas putih itu menjadi penting.